Ya, sorry Andika, teman-teman yang lain Joy, Stephanie, semuanya sore Sorry Andika Mbak Ujang ya Oke, good Yes, thank you Ini modul 6 yang nantinya akan disampaikan oleh Andika Dari kelas matematika, materi tentang bahasa laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan Disilakan Andika Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Sebelum mulai, saya akan membukanya dengan Salam Merdeka Literasi Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 6 Dengan judul, bahasa laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan Lanjut Joy Pengantar Penulisan laporan sangat penting baik dari segi kebahasaan maupun dari segi ketepatan waktu laporan Laporan harus disusun dengan formulasi bahasa yang sesuai agar mudah dipahami Penelitian atau kegiatannya harus segera dilaporkan agar dapat diketahui oleh berbagai pihak dengan sepat Serta penulisan dan pemublikasian penelitian atau kegiatan harus segera dilakukan agar manfaat teoretis dan praktisnya dapat segera dirasakan Lanjut Daftar isi Yang pertama, kita akan membahas tentang teks laporan hasil penelitian Dan yang kedua, akan membahas tentang teks laporan hasil kegiatan Lanjut Teks laporan hasil penelitian Laporan penelitian disusun menurut struktur teks tertentu yang terdiri atas tahapan-tahapan dengan genre mikro masing-masing Bisa dibaca sendiri urutannya Lanjut Yang pertama adalah abstrak Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian Yang berisi ringkasan atau intisari dari seluruh penelitian yang dilaporkan Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang mencakup Pertama, masalah yang diteliti dan atau tujuan penelitian Kedua, metodologi penelitian Ketiga, temuan yang dihasilkan dan pembahasan Kempat Keempat, simpulan, implikasi atau saran Abstrak dapat menjadi bagian dari artikel ilmiah Lanjut Pendahuluan 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 berfungsi untuk menyertakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan Permasalahan yang diteliti Tujuan penelitian Manfaat penelitian Pentingnya masalah itu diteliti Dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Lanjut Tiga, landasan teori dan tinjauan pustaka Landasan berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan Untuk memasahkan masalah yang diteliti Tujuan pustaka berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian 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 sebelumnya Mikro yang digunakan adalah review Yaitu Mengevakuasi keunggulan dari kelemahan sejumlah teori yang ada Atau penelitian terdahulu dengan membanding-bandingkan melalui genre nitro usia atau eksposisi Lanjut Empat, metodologi penelitian Metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan metode dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan Termasuk langkah-langkah yang ditempu Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan meliputi laporan, rekon, dan prosedur Deskripsi digunakan untuk memaparkan lokasi penelitian dan sifat-sifat khusus kekhususan data Hasil penelitian dan pembahasan Keduanya dapat dibahas dalam satu bab atau dua bab yang berbeda Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi, laporan, dan diskusi Kedua hal ini mengisyaratkan fungsi teori yang berbeda Yaitu pertama, direalisasikan dengan genre diskripsi dan laporan untuk mengambarkan hasil atau temuan penelitian Yang kedua, direalisasikan dengan genre diskusi atau membahas dan menjelaskan hasil atau temuan yang diperoleh Lanjut Hasil penelitian dan pembahasan Pilihan kata pada sub-tahapan hasil penelitian bisa dilihat di bawah ini Lanjut Penutup Penutup merupakan tahapan akhir yang berisi simpulan dan saran atau implikasi genre mikro yang digunakan adalah Deskripsi dan atau eksposisi Simpulan perupakan lingkasan dari temuan penelitian yang sering dengan tujuan, yang segaris dengan tujuan penelitian Apakah tujuan tersampai atau tidak, saran berisi masukkan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan Baik secara teoritis maupun praktis Implikasi adalah konsekuensi logis yang timbul sebagai akibat dari temuan-temuan tersebut Lanjut Tujuh daftar pustaka dan lampiran Yaitu yang perlu dimasukkan dalam daftar pustaka adalah semua sumber yang digunakan Bagus Acuan dalam membuat laporan penelitian dengan tulisannya Mengikuti satu model, misalnya model apa Lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang Di luar babot inti teks laporan Materi yang dapat dimasukkan dalam lampiran antara lain Satu, transkip data penelitian Dua, penduan wawancara kepada informan Ketiga, dokumen yang dijadikan bahan analisis atau rujukan Empat, surat-surat dukung Kelima, lembar atau foto Lanjut Struktur teks laporan penelitian Laporan penelitian Yang lengkap Vail Vail 3D Dan Stair Vail Tahun 2007 Bisa dilihat sendiri Lanjut Contoh sistematik Sistematika laporan penelitian Bisa dilihat di bawah ini Lanjut Struktur teks dan jenis mikro pada laporan penelitian Bisa teman-teman lihat di tabel di bawah ini Lanjut Dan kemudian ke teks laporan hasil kegiatan Lanjut Yang pertama Ringkasan Ringkasan merupakan Ditisari dari keseluruhan kegiatan Yang dilakukan Yang mengandung unsur-unsur Satu Tujuan kegiatan Kedua Deskrips Kegiatan Keempat Pelaksanaan kegiatan Keempat Saran Jenis mikro yang digunakan Alara Deskrips Lanjut Pendahuluan Pendahuluan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan Gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan Pinjauan Manfaat Serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Jenis mikro yang digunakan berupa deskripsi atau eksposisi Lanjut Tiga Deskripsi kegiatan Deskripsi kegiatan berisi Kebaran tentang nama, kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan Jenis mikro yang digunakan yaitu deskripsi Lanjut Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan berisi Langkah yang tersara pelaksanaan kegiatan yang berfungsi untuk mengurangi kegiatan yang dilakukan Mengurangkan kegiatan yang dilakukan Dan strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan kendala yang dihadap Dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut Jenis mikro yang digunakan adalah deskripsi atau rekon dan prosedur Lanjut Kelima Penutup Penutup berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud Telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat Serta berisi saran untuk perbarikan kegiatan yang akan datang Jenis mikro yang digunakan yakni deskripsi dan eksposisi Lanjut 6. Daftar Pustaka dan Lampiran Daftar Pustaka diletakkan di bagian belakang setelah babak inti Lampiran merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang di antara babak inti Tekst laporan kegiatan Materi yang dimasukkan dalam lampiran yaitu dokumen yang dijadikan bahan rujukan penulisan laporan kegiatan Kedua surat-surat pendukung Ketiga rincian penggunaan data Keempat gambaran atau foto Lanjut Contoh sistematika laporan kegiatan Bisa teman-teman lihat di bawah ini Lanjut Struktur teks dan jenri mikro pada laporan kegiatan Bisa dilihat pada tabel di bawah ini Lanjut Sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih jika ada kesalahan Mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Salam Merdeka Literasi Terima kasih Andika Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya